hai welcome back to my channel ranada glowing home di video kali ini aku mau share caraku membuat invitation atau undangan ulang tahun pesta ulang tahun anak dengan tema mini mouse jadi sebelumnya aku sudah pernah ada video tentang dekorasi pesta ulang tahun anak dan aku disitu bilang bahwa aku akan share beberapa cara membuat perimpilan atau perlengkapan pesta ulang tahun dengan tema mini mouse nah ini aku sharing dulu untuk cara pembuatan invitation atau undangannya yuk disimak ya videonya nah ini ada beberapa potongan yang harus kita persiapkan pertama bentuk kepala mini mouse nya nah itu ukuran buletannya di tengah itu 9 cm ya tapi untuk keseluruhan dimensi yang dibutuhkan itu sekitar 14,5 x 13 cm nah kemudian bagian tengahnya ini bagian tulisan tulisannya gitu ya ini ukurannya 8 x 8 cm nah untuk pitanya ini dimensinya sekitar 8 x 7 cm nah ada tiga ya ini yang diperlukan nah untuk membuat tiga potongan ini sebenarnya ada beberapa cara cuman aku tunjukin salah satu caranya aja ya yang di video ini jadi untuk membuat bentuk kepala mini mouse nya ini aku menggunakan kertas karton bekas jadi pakai cover buku aja yang udah nggak kepake untuk bikin ini bikin template nya dulu ya jadi semacam cetakannya dululah karena nanti aslinya akan kita menggunakan kertas fancy gitu yang ada mengkilat mengkilatnya gitu lah gitu ya Nah untuk bulatan tengahnya aku menggunakan tutup gelas seperti ini ini pas banget ukurannya 9 x 9 cm nah kemudian untuk kupingnya aku cari bulatan lebih kecil sekitar ukuran Anda sekitar ukuran 5 x 5 cm gitu nah Kita mulai membuat gambarnya pertama kita taruh yang besar ini bulatan besarnya seperti nih dan untuk diatasnya bagian kupingnya kita siapin spasenya ya Nah supaya Gampang nanti kita ke meletakkan bulatan yang besar dan kupingnya itu kecil supaya simetris kita sebaiknya memberikan tanda dulu di tengah-tengah seperti ini dimana titik tengahnya kita tandain jadi titik tengahnya itu kita ukur dari batas kertas ya batas kertas yang dari bawahnya atau dari pinggirnya pokoknya kita temuin satu titik dimana kita nanti mau letakin buletan yang besarnya itu dari titik tengah itu kita ukur tadi kan 9 cm diameternya ya berarti kalau dibagi dua dari titik tengah itu ke samping kiri samping kanan ke atas dan ke bawah itu ukurannya adalah 4,5 cm sampai di sini paham lah ya nah jadi pas ngeletakin buletan ini lebih gampang karena sudah ada titik kiri kanan atas bawahnya jadi pas gitu ya tinggal kita buletin nah jadinya seperti ini kelihatan ya nah ini aku buletin aja pakai spidol biru spidol biar agak lebih kelihatan ya di kamera nah lebih kelihatan ya buletnya nah setelah itu kita mau meletakkan kupingnya jadi untuk spidol biar setengah tekahnya ini kita ukur kasih tanda 1,5 kiri 1,5 kanan jadi totalnya 3 cm ya seperti ini 1,5 kiri nah keatasnya ini kita ukur juga 3 cm nah kita kasih tanda kiri kanannya 1,5 kiri 1,5 kiri 1,5 kiri nah seperti ini ya intinya kita ini ini untuk garis panduan aja nah nanti buletan ini jadi dia sudah ada titik-titiknya kan ya Nah disitu titiknya ketemu tuh buletannya kebagian atasnya juga mepet ke garis bantu tadi nah seperti ini baru kita garis nah sebelahnya juga seperti itu jadi dia bisa simetris ya Nah sudah jadi kemudian kita gunting ya nah ini sudah yang terkunting seperti ini nah sudah terpotong kita ambil kertas Fancy nya Fancy paper jadi kertasnya ada glitternya ya kalau kamera mungkin agak kurang terlihat ini memakai Fancy paper yang glitter nah kemudian kita cetak sebenarnya kalau mau langsung ke kertas glitternya juga bisa sih ya cuman ya harus hati-hati gitu takutnya kan sayang ya kalau ada salah-salah gitu loh jadi aku untuk amannya aku pakai bikinin cetakannya dulu seperti ini Oh ya selain itu fungsinya cetakan ini kan kalau untuk kita buat banyak jadi kita tinggal garis-garis aja gitu dari cetakan ini tidak perlu ukur-ukur ulang lagi untuk sekian banyak ini ya undangan gitu loh nah ini adalah cara manualnya ya untuk membuat kepala mini mouse nya ini nah untuk cara yang lain aku ada share di video part pertama undangan mini mouse itu caranya mengambil template nya dari internet nah kemudian kita gunting lagi ini sudah terpotong bagian kepala mini mouse nya nah untuk bagian putih ini bagian tulisan invitation nya ya untuk info undangannya kalian bisa lihat di video part pertama undangan mini mouse nah disitu aku share cara membuat desainnya dengan menggunakan aplikasi di handphone jadi kalian silahkan nonton videonya ya nah ini aku di video ini aku tinggal tempel aja tinggal merakitlah ya di sini sudah jadi nah begitu juga dengan desain dari pitanya ini atau bow dari kepala mini ini ya ini juga kalian bisa lihat cara aku ambil dari internet bisa kalian lihat caranya di video part pertama untuk menggunakan undangan mini mouse ini nah jadi kita disini tinggal tempel aja tinggal merakitlah ya pastikan posisinya di tengah-tengah sebagai patokannya itu ikat dari ya tengah-tengah dari pitanya itu berada di titik tengah antara dua kupingnya si mini ya nah jadi seperti ini gampang sih sebenarnya ya jadi ini kenapa ditempel-tempel gini jadi ada tiga bagian begini padahal sebenarnya kalau pintar atau bisa ngedesain di komputer atau di handphone itu bisa langsung di print aja itu juga bisa tapi tapi tidak bisa dengan menggunakan kertas yang glitter ya jadi ini ditumpuk-tumpuk tempel-tempel prosesnya itu karena menggunakan fancy paper oke sekian video ini semoga gampang untuk dimengerti dan bermanfaat ya terima kasih